Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan mengomentari laporan yang dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi ke KPK. Ganjar mengaku bingung harus berkomentar apa atas laporan terhadap dirinya. Sementara itu saudara PDI Perjuangan menilai laporan terkait dengan kasus KTP Elektronik terhadap Ganjar Pranowo bermuatan politis. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan persidangan kasus korupsi KTP Elektronik sudah selesai dan tidak ada persoalan. PDIP menurut Hasto mendukung proses penegakan hukum tanpa disertai gerakan politik. Proses pengadilan sebelumnya terkait dengan hal tersebut itu kan tidak ada persoalan. Tetapi ini karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai isu-isu politik. Buat si KTP Perjuangan sejak awal di dalam piagam perjuangan kami, kami mendukung proses penegakan hukum. Bagi mereka yang bersalah ya KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan.